Selamat pagi, pagi ini sarapan saya ini ya, bakwan teri, ini seperti ini, sama kopi hitam, oke selamat makan, selamat beraktifitas, jangan lupa sarapan dulu ya, sebelum beraktifitas. Wow, masih hangat, kita colek-colek sama sambal, mantap. Bakwan. Bakwan teri. Terima kasih telah menonton. Ditemani secangkir kopi. Mantap pokoknya. Sambal. Terima kasih telah menonton. Dicolek sambal, seperti ini. Hmm. Terima kasih telah menonton. Oke, sudah selesai sarapan. Sekarang saatnya beraktifitas. Ini Singapura pukul 7 ya. Nenek saya sarapannya pukul 7 pagi. Kalau di sini pukul 7, di Indonesia masih pukul 6 pagi ya. Nenek saya sarapannya agak cepat sikit. Hmm. Begitu saja, selamat beraktifitas dimanapun Anda berada. Salam dari BMI Singapura. Semoga kita semua dalam hidungan Allah SWT. Sukses, selamat, sampai balik kampung. Ingat ya, utamakan keselamatan. Keluarga di rumah menunggu. Oke, selamat beraktifitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum, selamat pagi para pejuang keluarga dimanapun berada. Ini suasana pagi hari di Singapura ya. Ini masih pukul 6 pagi. Saya mau menyiapkan sarapan pagi buat nenek saya. Sebelum saya bikin sarapan, saya buka jendela seperti ini. Biar udara segarnya masuk ke dalam rumah. Ini suasana belakang flat ya. Saya tinggal di flat tingkat 5. Seperti ini. Ini suasana di pagi hari. Masih sepi. Pagi hari ini saya mau bikinkan sarapan nenek bakwan sayur. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini ada bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Sama kaldu ayam. Ada kecambah. Ada wortel, sawi putih, dan daun bawang. Lada putih, tepung terigu, garam, telur, dan ikan teri. Campur semua sayurannya seperti ini. Jadi satu. Yang sudah dicuci bersih ya tentunya. Saya masaknya agak-agak saja nggak pakai takaran. Sesuai selera saja. Masukkan bawang putih, bawang merah, dan kaldu ayamnya jadi satu. Seperti ini. Tepung terigu di agak-agak saja ya. Masak itu bagusnya di agak-agak. Kalau ikut takaran nanti takut kurang ini, kurang itu. Jadi di agak-agak saja menurut lidah kita. Kasih lada putih secukupnya. Secukupnya garam, saya kasih sedikit dulu. Karena tadi sudah pakai kaldu ayam. Telur satu biji. Nanti kalau kasih garam banyak, takutnya terlalu asin. Kasih air secukupnya, sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau kurang asin, boleh ditambah lagi. Nanti dirasa. Aduk sampai tercampur sama sayurannya. Tepung sama sayuran tercampur rata. Aduk-aduk seperti ini hasilnya. Seperti ini ya. Ini saya agak nggak sehat ya. Suara saya agak serak. Agak mau batuk gitu. Sudah saya rasa. Ini cukup garamnya. Saya nggak ada cetakan ya. Jadi saya gorengnya pakai sendok seperti ini. Terinya saya letak atasnya seperti ini. Jadinya nggak bulat, nggak apa-apa lah. Yang penting jadi bakwan. Seperti ini ya hasilnya. Ini sudah matang. Saya angkat, saya tiriskan seperti itu. Seperti ini hasilnya. Bakwan sayur teri. Bakwan sayur topping teri. Wow, mantap. Banyak jadinya ya. Ini saya siapkan buat nenek saya. Ini. Bakwan sayur topping ikan teri. Ini kopi susu buat nenek. Saya kopi hitam saja. Saya nggak begitu suka susu. Ini saya mau rasa ya. Wow, mantap. Jangan ngiler ya. Kalau ngiler bikin sendiri. Seperti ini sarapan saya. Oke, selamat mencoba. Bye bye.